Intro Halo, jumpa kembali di tutorial SIPDA Sistem Pembelajaran Daring Universitas Negeri Medan Pada tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana membuat kuis dengan tipe soal benar-salah Tipe kuis berupa soal benar-salah biasanya hanya memiliki dua jawaban, yaitu jawaban yang benar dan jawaban yang salah Sistem kuis ini juga dinilai secara otomatis oleh sistem, jadi pengajar tidak menilai secara manual Untuk membuat kuis dengan tipe soal benar-salah, pertama-tama kita pilih Mana kuis yang ingin ditambahkan soal benar-salah Misalnya pada tutorial ini, saya pilih kuis pada pertemuan 6 Lalu saya klik edit kuis Sama seperti pada tahapan membuat soal pilihan ganda pada tutorial sebelumnya Disini kita klik add, lalu new question, lalu kita pilih bagian benar-salah, lalu klik tambah Nah, pertama kita buat juga nama soalnya, misalnya nomor juga boleh, nama juga boleh Dalam tutorial ini saya buat berupa angka, lalu tek soal misalnya Struktur membran sel berupa lipid di layar Ini berisi pernyataan biasanya Lalu pada jawaban, ya pada bagian ini jawaban yang benar adalah benar atau salah Jadi kita bisa pilih misalnya, oh ini pernyataannya benar, berarti di bagian ini kita isi benar Kemudian, boleh ditambah feedback, tapi kalau soalnya banyak mungkin akan lelah mengisi feedbacknya Misalnya feedbacknya jika benar, misalnya selamat, jawaban Anda benar Atau di feedback ketika jawaban salah, mohon maaf, jawaban Anda kurang tepat Misalnya seperti itu, lalu setelah selesai, klik simpan perubahan Maka soal akan masuk Dan jika kita ingin lihat tampilannya, kita bisa klik preview dengan klik tombol ini Nah, tampilannya akan seperti ini Pilihannya hanya benar atau salah Dan ini penilainya dilakukan secara otomatis oleh sistem Jadi pengajar tidak perlu menilainya secara manual Demikian tutorial kali ini Sampai jumpa pada tutorial berikutnya Terima kasih